Sementara itu, Pemirsa Polresta Banyumas mengambankan pengedar Toto Gelap atau Togel yang beroperasi di wilayah kota Purwokerto. Pihaknya tidak akan mentolelir adanya peredaran Togel di Banyumas, sehingga siapapun akan ditindak tegas, baik pelaku, pengedar, ataupun bandar Togel. Kembalinya, Togel di tengah masyarakat kota Purwokerto ini sudah meresahkan. Togel kini menyasar masyarakat kalangan bawah, biasanya mereka para pelaku tergiur dengan iming-iming hadiah yang berlipat ganda. Untuk itu, ketika ada laporan masyarakat adanya Togel, maka polisi melakukan penyelidikan. Hasilnya pun, empat orang pengedar Togel ditangkap di empat tempat yang berbeda, diungkapkan Kapolresta Banyumas, Kompes, Polwis, Nucaraka. Keempat tersangka tersebut berinisial W, warga kelurahan Arcawi Dangun ditangkap di rumahnya. S, warga Purwokerto Lor ditangkap di rumahnya. AW, warga gerendang ditangkap di depan SMP Negeri 5 Purwokerto. Dan AP, warga kelurahan Purwokerto Kulon ditangkap di depan lapangan Karanglesung Purwokerto. Ambil ada empat, ada empat titik, itu juga menindaklanjuti dari sebagai informasi yang dari masyarakat. Informasi dari masyarakat, terus kemudian muncul di ini, karena maraknya berjudian di sini, akhirnya kami lakukan lidik, lidik beberapa lidik, memang tidak bisa sekali untuk ini, karena memang mereka tahu kita, mereka tidak mau diketahui oleh kita. Makanya kita lakukan lidik, intensif, dan tadi malam baru tertangkap empat dengan lokasi yang berbeda. Yang diantaranya Purwokerto Timur, atas nama Inisial W, Inisial S, itu di Purwokerto Timur juga, Logo Timah Jumas, terus kemudian di depan SMP 5 Purwokerto Selatan, terus kemudian dikomplet Karanglesung. Jadi hasil penyelidikan, sementara keempat orang tersebut mempunyai bos dan bandar yang berasal dari luar Banyu Mas, sehingga pihaknya pun sedang melakukan pengejaran dan penangkapan bandar besar tersebut. Para pengedar togel ini memberikan iming-iming dengan seribu rupiah, jika mendebak dua angka secara benar maka akan mendapatkan uang 60 ribu rupiah. Dari tangan tersangka, polisi menyita belasan bendel kertas togel, uang tunai, buku ramalan, dan lainnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dicerat dengan pasal 303 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Polresta Banyu Mas juga mensinyalir adanya pengedar togel lain di wilayah Banyu Mas. Untuk itu pihaknya pun meminta kepada masyarakat agar melaporkan kepada polisi terdekat. Dari Banyu Mas, Adil Groho, Banyu Mas TV melaporkan.